Aksi tolak politik uang oleh Aliansi Pemuda-Pemudi Muntuh yang semula direncanakan digelar di pendopo Balai Desa Muntuh ini harus dipindah di pinggir jalan karena terganjal permasalahan perizinan. Apalagi terkait melarang pelaksanaan deklarasi anti-politik uang yang digagas oleh elemen muda ini. Aliansi Pemuda-Pemudi Muntuh kemudian menyuarakan aksi mereka di pinggir jalan raya di sekitar Balai Desa Muntuh. Mereka menyatakan penolakannya atas segala bentuk politik uang yang dilakukan oleh para calon yang bertarung dalam pilkada maupun pilurdes yang akan digelar pada bulan Desember mendatang. Sebagai generasi muda yang tinggal di pelosok Bantul, mereka merasa prihatin karena selama ini suara masyarakat di wilayahnya sering dibeli oleh oknum calon. Padahal masyarakat Muntuh memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa iming-iming uang atau dengan intimidasi model lainnya. Aksi tolak politik uang ini dihadapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berani menolak politik uang yang diberikan calon agar mendukung mereka dalam pilkada maupun pilurdes. Saya mewakili rekan-rekan aliansi pemuda-pemundi sedesa munduk ini turut prihatin atas apa yang terjadi di demokrasi khususnya desa munduk ini. Jadi kami rekan-rekan seperjuangan itu sangat antusias memerangi adanya praktek manipolitik. Didi juga menyayangkan pelarangan penggunaan pendopo balai desa oleh pihak terkait. Pasalnya, aksi tersebut murni sebagai bentuk keprihatinan generasi muda atas politik uang yang selalu menjadi andalan bagi para calon untuk meraih suara masyarakat. Menurut Didi, para pihak terkait seharusnya memberikan dukungan kepada aksi yang dilakukannya dan bukan menghambat dengan mempersoalakan izin pelaksanaan. Terima kasih.